Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pengenalan menu dan antarmuka di Google Sheet Dalam video kedua ini kita akan mengenal bagian-bagian utama Google Sheet dan fungsi dasarnya Bersama saya Supono Kita akan belajar apa aja di video ini Yang pertama kita akan belajar bagaimana membuat file baru di Google Sheet Kemudian yang kedua kita akan coba explore Kita utak-atik orak-orek tampilan di Google Sheet ada apa aja Kemudian yang berikutnya fitur-fitur apa aja yang ada di Google Sheet Tentu ini yang dasar-dasar aja pengenalannya Dan yang terakhir kita akan coba melakukan praktek langsung Baik lanjut ke bagaimana membuka Google Sheet Kemarin sebetulnya sudah dijelaskan Bagaimana kita membuka Google Sheet dengan tiga cara Pertama bisa melalui Gmail Kemudian bisa melalui Google Drive Atau bisa langsung mengakses Sheet.google.com Nah saya lebih suka atau lebih memilih mengakses langsung dengan Mengetikkan Google Sheet di browser di atas ya Nah disini kita bisa mengetikkan Sheet.google.com Ini HTTPS nya gak usah ya Jadi kita ketikkan Sheet.google.com Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini Kalau sudah diakses Jadi kalau kita ingin membuat file baru Berarti kita klik blank spreadsheet Artinya kita akan membuat spreadsheet atau sheet kosong disini Kemudian disini juga kita bisa lihat Ini adalah template-template yang sudah jadi Misalnya ingin membuat apa ini ya Kalender gitu ya Kemudian ini Google Finance seperti keuangan Monthly Budget gitu ya Berarti budget bulanan Annual Budget berarti budget tahunan To do list Pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan kan Memang disini lebih bagus gitu ya Kemudian ini ada file-file Yang dibuka sebelumnya Jadi Previous 7 days Berarti 7 hari sebelumnya Ini tergantung dari settingan bahasa ya Jadi kalau saya menggunakan bahasa inggris Berarti disininya bahasa inggris Tapi kalau misalnya settingan Google nya Menggunakan bahasa Indonesia Berarti disini misalnya spreadsheet kosong 7 hari kebelakang dan seterusnya Oke kita lanjut Mengenal menu atau antarmuka Dan antarmuka di Google Sheet Nah ini adalah tampilan Ketika kita mengklik tadi Blank spreadsheet Oke ya Kemudian apa aja yang ada disini Kita bisa melihat tampilannya seperti ini Pertama ini ada tulisan Untitled spreadsheet Nah ini disebut dengan Title bar Atau judul dari Spreadsheet kita Nah ini kita bisa ubah Nah ini judul atau nama file Yang nantinya akan disimpan Nah ini kita bisa ubah Dengan mengklik disini Kemudian kita langsung bisa mengubahnya Di sebelah kanannya ada tanda bintang Untuk memberikan file tersebut Favorit Mudah diakses Nah itu ya Jadi misalnya ini kita ganti jadi latihan satu Yang berikutnya di bawah title bar Ada yang namanya Menu bar Oke menu bar ya Menu bar ini Menu-menu yang ada di Google Sheet Seperti file untuk Pengelolaan file gitu ya Kemudian edit untuk Perubahan dan seterusnya Kemudian insert untuk menambahkan gambar Misalnya view untuk Melihat Format dan seterusnya Nanti kita akan coba Lihat satu per satu Yang berikutnya Ini adalah Toolbar Bedanya dengan menu bar Kalau toolbar itu bagaimana kita Mengakses secara cepat dengan Icon-icon Yang ini sebetulnya ada juga di Menu bar Gitu Misalnya saya ingin Memperbesar Tampilan Pakai Zoom ini Yang sebetulnya ada di menu view Tapi untuk mempercepatnya gunakan Menu-menu ini Biasanya toolbar ini adalah Icon-icon atau menu-menu yang Sering dipakai Yang paling sering gitu ya Maka disimpan disini Seperti Ukuran Huruf Kemudian formatting huruf Mengubah Warna huruf Tulisan dan yang lainnya Kemudian ini Disebut dengan formula bar Jadi disini kita bisa Menuliskan rumus Atau mengubah isi dari Cell Jadi misalnya 2 dikali 2 HLOOKUP VLOOKUP Ini ditulisnya disini Walaupun Sebetulnya bisa juga Ditulis di cell Ini cell Oke Yang berikutnya Adalah ini Ini adalah Cell Yaitu isian data Ini kita mengisi disini Datanya Jadi kan kemarin kita menjelaskan bahwa Micro Apa Google sheet ini adalah Mengolah data Jadi datanya disimpan di cell Ini adalah cell Jadi cell ini terdiri dari baris Ini 1, 2, 3 ini kesini Secara Vertikal ini baris Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 Dan seterusnya itu baris Dan kolom Kolom itu A Kolom A Kolom B Kolom C Ini Maaf ini horizontal Ini vertical ya Kolom D Dan seterusnya Dan kalau kita misalnya punya sebuah kata Disini Supono Berarti Ini Cell Yang ada di Kolom B Baris 7 Jadi di B7 ini Datanya Sehingga nanti disini akan ada Kalau kita klik disini Ini akan Menampilkan informasi kolom dan barisnya Nanti kita akan coba Dan yang terakhir Ini adalah Tab Worksheet Jadi Tab Worksheet ini Mirip seperti buku File Google Sheet itu Dimana buku ini terdiri dari Lebih dari satu halaman Nah jadi Satu file Google Sheet terdiri dari Beberapa halaman Beberapa sheet Sheet 1, sheet 2, dan seterusnya Kita bisa menambahkan dengan Tombol plus ini Jadi bisa banyak Oke Kita lanjut Dengan Praktek Sekarang Biar lebih jelas Lebih terbayang Nah Kita langsung praktek Ini Jadi Kita bisa membuka Google Sheet Dengan tiga cara Saya menggunakan cara Sesuai dengan Presentasi sebelumnya Langsung mengakses Sheet . Google .com Seperti ini Untuk membuat File baru Klik Blank Spreadsheet Nah Ini adalah File barunya Kita mulai dari yang Atas Saya jelaskan tadi Pertama Ini Ini adalah Title bar Title bar ini digunakan Untuk Menampilkan nama file Secara default Namanya itu Untitle Sprite Sheet Tetapi Kita bisa mengubahnya Dengan cara Meng Klik disini Otomatis ini terpilih Seperti ini Kita langsung Ubah aja Dengan langsung Mengetikan Sesuai dengan Nama dari file Kita Misalnya Latihan 01 Boleh pakai Spasi Nggak usah pakai Extension Misalnya .xls Atau apa Cukup aja Segini Kemudian Enter Nah Di sebelah Kanannya Ini ada Beberapa icon Ada icon Bintang Tadi ya Untuk memberikan Favorit Artinya File tersebut Akan selalu di atas Nanti di Google Drive Yang kedua Ini Kalau sudah Di save Secara otomatis File kita ini Akan tersimpan Di folder Google Drive Tapi kita bisa Memindahkannya Kalau kita klik Saya barusan Diklik Kita bisa Memindahkannya Ke folder Mana Kemudian Ini Yang gambar Apa ini Gambar awan Dan Checklist Ini Untuk Indikator Penyimpanan Jadi kalau Misalnya Saya Apa Disini Tambah Latihanku Kemudian Enter Dia akan Melakukan Perubahan Dengan Melakukan Saving Kemudian Dia Tidak perlu Di Save Maksudnya File Save Tidak ada Karena dia Otomatis Menyimpan Misalnya Saya akan Menulis Di sini Ini adalah Latihan Oke Kita Kita Kursornya Keluarkan Maka dia akan Ada Saving Saving Artinya dia Menyimpan Secara Otomatis Saya Hapus Lagi Nah Dia Saving Lagi Nah Itu Yang disebut Dengan Title bar Jadi Mengubah Judul Dengan Cara Mengklik Sekali Oke Yang berikutnya Adalah Menu bar Menu bar Ini Seperti file Disini Ada Bikin Baru Lagi Membuka File Yang Sudah Ada Yang Pernah Kita Buat Mengimport Mengkopi Atau Menduplikat Mengirimkan Ke Email Mendownload Ketika kita Download File Ini Kita Bisa Convert Ke Berbagai Extensions Seperti Microsoft Excel Open Dokumen VDF HTML CSV Dan Seterusnya Kita Juga Bisa Mengubahnya Naik Juga Kesini Kalau Kita File Rename Sama Dengan Mengklik Dua Kali Di At Move Artinya Pindah Kemudian Ini Ada History Jadi Melihat History Karena Kemarin Google Seed ini Bersifat Kolaboratif Maka Kita Bisa Melihat History Dari File Tersebut Tanggal Sekian Diedit Oleh Siapa Kemudian Kemudian Tanggal Sekian Oleh Siapa Dan Seterusnya Kita Bisa Lihat Historinya Diklik Aja Disini Misalnya Ada Apa Diklik Lagi Dan Seterusnya Oke Kita Back Ini Untuk File Untuk Edit Biasanya Edit Itu Untuk Pengelolaan Perubahan Dan Seterusnya Misalnya Untuk Mengembalikan Setahap Atau Ctrl Z Di Keyboard Cut Copy Paste Delete Find And Refresh Dan Seterusnya Kemudian View View Ini Untuk Memperlihatkan Seperti Grid Ini Jadi Misalnya Hilangkan Grid Jadi Kosong Seperti Itu Kemudian Untuk Freeze Jadi Freeze Itu Ada Beberapa Kolom Yang Selalu Terus Di Atas Untuk Melihat Data Biasanya Kalau Data Banyak Kemudian Insert Tadi Bisa Menambahkan Tabel Kemudian Chat Image Table Pipot Function Dan Seterusnya Format Melakukan Format Dari Data Misalnya Dalam Bentuk Currency Atau Uang Disini Bisa Ada Dalam Bentuk Yang Lain Format Date Rupiah Dan Seterusnya Kemudian Data Ini Untuk Pengolahan Data Bagaimana Misalnya Data Di Filter Di Protect Terhubung Terhubung Dengan Data Data Lain Dan Yang Lain Ini Tools Ini Terhubung Dengan Seperti Google Form Ini Extension Ini Kita Akan Bisa Menambahkan Addon Disini Help Ini Untuk Bantuan Itu Untuk Menu Yang Berikutnya Adalah Toolbar 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 Ini Untuk Mempercepat Akses Pengelolaan Data Misalnya Latihan Google Sheet Oke Enter Nah Di Menu Edit Misalnya Klik Undo Kan Hilang Sama Seperti Disini Jadi Sebetulnya Yang Ada Di Toolbar Ini Ada Juga Disini Format Misalnya Format Apa Font Size Saya Tambahkan 12 Jadi Besar Nah Ini Juga Kan Bisa Dikurangi Disini Tambahkan 12 Nah Seperti Itu Jadi Sama Ada Yang Di Apa Ini Menu Bar Atau Di Toolbar Jadi Apa Yang Ada Disini Itu Sebetulnya Disini Cuman Ini Yang Sering Dipakai Disimpan Disini Oke Yang Berikutnya Ada Yang Namanya Formula Bar Formula Bar Disini Ini 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 Misalnya Disini Supono Ketika Kita Ketik Ini Maka Di Formula Bar Bar Juga Akan Muncul Apa Yang Kita Tulis Kalau Ini Kan Kosong Kosong Disini Ketika Klik Disini Maka Muncul Disini Dan Yang Berikutnya Adalah Cell Ini Adalah Cell Ketika Kita Menyimpan Posisi Cursor Dimana Itu Cell Akan Active Baik Itu Rownya Atau Baris Ataupun Kolom Contoh Misalnya Saya Klik Disini Maka Dia Akan Highlight Kolom B Dan Baris 10 Juga Akan Ada Indikator Disini Sebelah Kiri Atas B 10 Klik Supono O Di B 7 Disini M 9 Nah Seperti Itu Itu Sebut Dengan Cell Yang Berikutnya Adalah Seed Ini Seed Seed Ini Biasanya Tadi Dalam Satu File Ini Terdiri Dari Beberapa Seed Kita Bisa Nambah Seed Dengan Cara Add Seed Seperti Ini Seed Kedua Seed Ketiga Seed Keempat Dan Kita Bisa Melakukan Rename Dari Atas Nama Seed Ini Tinggal Klik Kanan Kemudian Rename Atau Klik Dua Kali Nah Gitu Ya Sama Saja Misalnya Saya Klik Dua Kali Namanya Transaksi Misalnya Oke Di Enter Kalau Sudah Oh Saya Pengen Transaksi Itu Di Halaman Pertama Tinggal Di Drag Aja Nah Seperti Ini Atau Diklik Kanan Move To Kemana Right Klik Kanan Move To Left Nah Gitu Ya Jadi Bisa Ini Ada Misalnya Transaksi Ini Seed Transaksi Ketika Kita Ke Seed 2 Ini Kan Kosong Bukan Kosong Tadi Yang Kita Gunakannya Seed 3 Kosong Seed 4 Kosong Sekarang Kita Sudah Memahami Antarmuka Dan Menu Dasar Di Google Seed Jadi Kita Sudah Tahu Antarmukanya Menu Di Dalamnya Ini Mungkin Ada yang Asing Ada yang Sudah Biasa Biasanya Bisa Karena Biasa Jadi Kalau Sering Menggunakan Google Seed Nanti Juga Akan Terbiasa Menggunakan Fitur Fitur Ini Jadi Jangan Lupa Terus Ikuti Video Selanjutnya Untuk Mempelajari Lebih Lanjut Lebih Banyak Fitur Lagi Di Google Seed Sekian Video Pengenalan Menu Dan Antarmuka Di Google Seed Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum